Gempa Bumi Tektonik Dan 129,42 bujur timur pada kedalaman 10 km Memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hippocenter Gempa Bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar lokal Hingga pukul 07.30 waktu Indonesia Timur Hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock Hasil permodelan BMKG juga menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami Masyarakat Maluku Tengah khususnya yang berada di wilayah Seram Utara Dihembau agar tetap tenang dan beraktivitas seperti biasanya Certa tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya Dari Masuhi Maluku Tengah kontributor TVRI Patahila Sia melaporkan